5 pemain top ini tinggalkan Real Madrid dengan status bebas terangsuar. Mesin panas 2022 menjadi periode sibuk bagi aktivitas terangsuar Real Madrid. Bagaimana tidak, Alos Blancos sudah melakukan beberapa perubahan di dalam skuadnya. Terbaru, Real Madrid sukses memboyong Antonio Rudiger dan Aurelian Tua Menni. Kehadiran dekutan anyar jelas bakal memakan korban. Untuk itu, Real Madrid sudah melepas tiga pemain yaitu Isco, Gareth Bale, dan Marcelo dengan status bebas terangsuar. Termasuk ketiga nama itu, berikut lima pemain top yang tinggalkan Real Madrid secara gratis. James Rodigues Tak terbakai lagi jasanya di Real Madrid, James Rodigues memutuskan untuk hijrah. Ia mengikuti Carlo Ancelotti merapat ke Everton pada musim panas tahun 2020 lalu. Gerai tangannya sangat menguntungkan bagi The Toves, lataran di dekut secara gratis. Ia diharapkan mampu mendonggerak lini depan Everton. Sayangnya, kiprah James di Premier League hanya bertahan semusim. Terlebih dengan kepergian sang pelatih yang kembali ke Real Madrid. James membulatkan tekat untuk hengkang. Bukan kembali ke Spanyol, ia merapat ke salah satu klub Qatar, Arrayan SC, pada awal musim 2021-2022 lalu. Sergio Ramos Sergio Ramos akhirnya menyudahi karirnya di Real Madrid. Kolaborasi yang sudah terjalin selama 16 tahun terhenti pada tahun 2021 lalu. Ramos bangat untuk tak memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos. Ia memastikan diri hengkang sebagai legenda Real Madrid yang terus meleka di benak penggemar. Setelah berpisah dari Real Madrid, Ramos memulai hidup baru dengan bergabung ke Paris Saint-Germain. Ia menjadi salah satu rekrutan di Paris Saint-Germain bersama nama-nama top lainnya di musim panas 2021. Meski begitu, Ramos tak menjalani musim debutnya dengan baik lantaran harus berkutat melawan cedera. Isco Real Madrid tak lagi menjadi klub yang dimilai Isco pada musim depan. Hal ini dipastikan usai keduanya sepangkat untuk memperpanjang kontrak lebih lama. Itu berarti Isco bakal berstatus sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2022 dan bisa bernegosiasi dengan klub manapun. Dengan pengalamannya yang mentereng bersama Los Blancos, Isco jelas tak bakal sepi peminat. Ia menjadi salah satu aktor utama Real Madrid di balik kesuksesan meraih lima gelar Champions League dalam sedekade terakhir. Terlebih usianya masih 30 tahun dan performanya masih apik saat ini. Gareth Bell Gareth Bell tumbuh sebagai salah satu pemain hebat selama berserah Gameral Madrid. Sayangnya, Bell dipastikan tak menjadi milik Los Blancos mulai musim depan. Kontraknya yang berakhir pada Juni 2022 ini urung diperpanjang dan menjadikan Bell sebagai salah satu pemain gratisan. Sejatinya masa depan Bell sudah menemukan titik terang dalam beberapa musim terakhir. Ia tak diandalkan serta acap kali dibekap cedera yang membuat performanya menurun. Kini Bell santar dirumorkan dengan beberapa klub Eropa. Menilik pengalamannya yang segudang, Bell jelas tak kesulitan menemukan klub baru. Marcelo Perpisahan Marcelo bersama Real Madrid berjalan indah. Marcelo mengantarkan Los Blancos meraih gelar Liga Champions sekaligus titel terakhir yang ia persembahkan untuk klub asal kota Madrid tersebut. Mulai musim depan, pemain Brazil itu dipastikan tak lagi membela Los Blancos. Kontrak Marcelo berakhir pada Juni 2022. Kedua belah pihak sepakat untuk tak memperpanjangnya. Yang membuat Marcelo bakal membela klub lain. Beragam spekulasi terkait klub selanjutnya yang dibela pemain berusia 34 tahun itu terus menyeruak. Sebuah saja dengan Ferebache hingga Olympico Marcelo, Real Madrid mulai melakukan regenerasi di dalam skuadnya. Beberapa pemain senior yang performanya mulai menurun dilepas oleh Los Blancos. Demi membuka ruang untuk para pemain muda, kira-kira kemanakah selanjutnya Marcelo, Isco, dan Bell berlabuh di musim depan? Dua opsi di Serie A untuk Luka Jovic Luka Jovic sudah tidak betah dan ingin segera hengkang dari Real Madrid. Striker 24 tahun Serbia itu juga tak perlu risau. Ada dua klub Serie A Italia yang dikabarkan berminat menampungnya. Jovic direkut Madrid dari antara Falkforsen nilai 60 juta euro pada Juni 2019. Namun Jovic kesulitan mendapatkan tempat di tim inti. Selama ini dia baru mencetak total 3 gol dalam 51 penampilan untuk Madrid di semua kompetisi. Kontrak Jovic di Madrid masih berlaku hingga Juni 2025. Kontraknya memang masih panjang, tetapi dia tidak bakal bertahan. Pelatih Carlo Ancelotti juga diyakini tidak memasukkan nama Jovic dalam merencananya pada musim depan. Meski tenggelam di Madrid, Jovic masih punya daya tarik. Dari Italia, menurut laporan media Spanyol Fijajas, ada klub yang berminat memakai jasanya. Dua klub tersebut adalah Asim Milan dan Fiorentina. Jovic juga tak mau selamanya hanya menjadi pemain cadangan. Jovic membutuhkan klub baru di mana dia bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Di lain pihak, Milan maupun Fiorentina sama-sama membutuhkan tambahan amunisi untuk meningkatkan kualitas skuad mereka pada musim depan. Bagi Fiorentina yang telah melepas dusan Vlahovic ke Juventus setengah musim lalu, kehadiran Jovic bakal sangat berguna. Terlebih lagi, Jovic tidak bakal merasa asing di sana sebab Fiorentina saat ini sudah memiliki 3 pemain asal Serbia yaitu Nicola Milankovic dan juga Alexa Tresik serta Matija Nastatiks. Sementara itu, Milan butuh amunisi baru, terutama di lini serang demi ambisi mereka untuk mempertahankan gelar Serie A dan bersaing di kancah Liga Champions musim depan. Menurut Vecacias, ada dua klub Italia yang memang itulah saat ini paling difavoritkan untuk mendapatkan jasa Jovic. Pertanyaan lain adalah seputar keputusan Madrid, apakah mereka akan meminjamkan atau menjualnya? Musim depan, Jovic sudah tidak masuk dalam rencana Ancelotti. Jovic sendiri butuh klub baru supaya mendapatkan jaminan bermereguler. Madrid bisa saja langsung juga menjualnya pada musim panas ini. Namun harganya tidak bakal mahal seperti ketika mereka membelinya senilai 60 juta euro pada Juni 2019. Madrid harus mau merugi. Pilihan lainnya adalah meminjamkan Jovic supaya dia mendapatkan menit bermain di klub lain dan memampuannya kembali terasa. Dengan begitu, tidak bakal terlalu merugi karena mereka bisa memakai kembali tenaga Jovic jika benar-benar masih diperlukan pada musim berikutnya. Soal peluang Barcelona, rekrut Lewandowski ini jawaban Presiden Real Madrid. Meskipun Florin Dero Perez menjadi pengagum Robert Lewandowski yang sempat ingin mendatangkannya ke Real Madrid, namun kini ia justru mendukung Barcelona untuk memboyong bumbar asal pola dia tersebut. Dukungan itu ia berikan mungkin dikarenakan dirinya sudah cukup puas dengan lini depan Los Blancos saat ini yang mana pada musim 2021-2022 mereka berhasil memenangkan La Liga dan Liga Champions Eropa. Dapatkah Barcelona menandatangani Lewandowski? Aku tidak tahu. Biarkan Barcelona melakukan apa yang mereka anggap pantas, ucap Florin Dero Perez. Saya bukan direktur olahraga Barcelona, mereka bisa mengontraknya, tentu. Namun dia tidak akan tersedia dengan status bebas transfer, tapi dia adalah pemain yang sangat bagus selanjutnya. Dalam beberapa pekan terakhir, Barcelona memang sangat terdikabarkan ingin mendatangkan Robert Lewandowski dan rumor itu semakin diperkuat setelah pemain yang bersangkutan mengaku ingin meninggalkan Bayern Munich di musim panas tahun ini dan hanya akan mempertimbangkan tawaran yang berasal dari Barcelona. Untuk memboyong Lewandowski, Bayern Munich diklaim meminta uang transfer sebesar 40 juta euro atau setara dengan 624 miliar rupiah untuk pemain yang kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun depan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!